Hai bun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bunda semuanya Semoga sehat lancar rezeki dan lancar ibadahnya Amin Terima kasih ya bun udah klik video ini Nah di video kali ini Daily vlog seperti biasanya lah ya bun Kali ini masaknya di ujung Awal-awalnya kita bersih-bersih dulu Kali ini saya mau bersih-bersih teras belakang Sekalian mau membersihkan Apa mesin cuci Yang udah lama gak saya gosokin Mungkin udah berlumut Berkerak gitu ya Nanti saya kasih lihat Gak mana penampakan Mesin cuci di ruangan terbuka Jadi dia berkerak Kadang berlumut juga Lantai juga ya bun Kalau musim hujan itu cepat banget berlumutnya Oke saya mau ambil dulu cairan pembersihnya Kak Dela lagi masak di dalam tuh Lagi pakai seksi dia Makanya jarang dia masuk dalam video Karena pakainya kalau di rumah ya kayak gitu Biasa aja Nah ini dia bun Saya pakai cairan pelurah aja Biar cepat membersihkannya Cukup dikuas-kuas Diamin sebentar dan kita siramu udah selesai Kayak gitu aja sih Membersihkannya mudah Cuman ngumpulin semangatnya Niatnya itu yang lama Niatnya udah lama Semangatnya yang Susah ngumpulinya ya kan Maunya sekali kerja Selesai kayak gitu bun Tunggu dulu agak tebal Keraknya baru dikerjakan Itu kan bun Langsung bersih dia Gampang banget Jadi pelurah ini tuh bisa buat Kamar mandi Lantainya keraming Kaca kayak betap Zinc cuci piring Bisa banget cermin Yang berjamur juga bisa dibersihkan ya bun Pakai cairan pembersih dari pelurah ini Banyak sih saya punya pembersih Apa gini ya bun Ada pelur Ada loksus cleaner Ada pop clean Semuanya lebih kurang sama lah reaksinya Kalau pelurah ini Dia lebih mantap untuk permukaan kayak gini ya bun Kalau ke alat masak Dia kurang Sementara kalau loksus Dia bisa diandelin buat pantat panci Kuali yang gosong Nah itu gampang banget bersihin pakai loksus Juga bisa untuk cermin Kamar mandi Kaca yang berjamur Atau bahan paper seperti ini Bahan plastik Gampang bersihnya Kalau pop clean dia banyak parian Ada untuk membersihkan dapur Kompor kayak gitu ya Ada untuk membersihkan Kulkas Mikroweb Ada untuk kamar mandinya Ada untuk Apa lagi ya Cat sama semen Kayak gitu Nah dia banyak pariannya Oke dia udah selesai Membersihkan Mesin cuci Lanjut saya mau unboxing dulu ya bun Jadi ada produk baru dari Jadi ada produk baru dari Mito Chiba Jadi saya mau kenalin juga sekalian buat bunda-bunda di rumah Siapa tahu ada yang lagi nabung buat beli chopper Nah ini mungkin bisa jadi rekomendasi buat bunda-bunda di rumah ya yang lagi ketiar nabung buat beli chopper Atau yang memang udah cukup uangnya Udah dalam wishlist keranjang orangnya juga Lihat unboxing kali ini dulu Siapa tahu lebih suka yang ini daripada seri yang lama Jadi ini seri yang baru ya bun Adalah sekarang Mito Chiba Chopper itu ada CH50 Satu tabung kecil gitu Kemudian ada CH100 Dua tabung CH200 Dua tabung Dan CH250 Eh 250 ini Dua tabung juga Yang ini yang Paling akhir kayaknya ya bun Nggak tahu deh Nanti bakalan ada lagi seri-seri terbarunya Dan ini dia ada empat warna Ada pink Tosca Putih Sama hitam Cantik-cantik warnanya bun Dan saya request minta yang pink aja ini ya Minta Sekalian kerja lah ini bun sebenarnya Nah ini kita buka-buka dulu Plastiknya Dan ini mesinnya Sama ya bun Sama seri sebelumnya yang CH100 sama CH200 Sama-sama 350 watt Jadi masih bisa lah untuk listrik di rumahnya yang 450 atau 900 Masih kuat lah ini ya Cuman disini dia seri terbaru ini Keunggulannya dia ada Sembilan mata pisau Yang lama kan cuma 6 Nah ini yang tabung gedenya Dia ada sembilan mata pisau Kemudian untuk mesinnya sama Dua kecepatan Bedanya cuman itu ya bun Dengan tornado power sama Bedanya di pisau inilah yang menurut saya Paling membedakannya Dengan seri-seri sebelumnya Dia pertama di Indonesia Dengan sembilan mata pisau ya Tajem Nah ini dia kita dapat juga Dua pengocok adonan Sama dua Pisau untuk dua tabung Mesin Kekuatan 350 watt Tuh beda ya Yang tabung kecil Dia tetap Empat Mata pisaunya Yang tabung gede Sembilan Jadi dia lebih cepat Dengan tenaga tornado power Cepat menghaluskan Es batu Daging Ikan Ayam Apalagi bumbu-bumbu Dapur Atau cuman sekedar Ngejus Bisa banget ya bun Atau membuat adonan Martabak Pancake Risoles Bisa juga menggunakan Dua tabung ini Untuk membuat bakso Apalagi bun Ini bisa banget Kedua tabungnya Udah saya cobain Bisa banget ya Dan ini kita cobain Nyalain Ternyata Bagus Tuh ya bun Kekuatannya Ternado power Jadi cepat banget Menghaluskan Apa yang kita Olah Ini dia mesinnya 350 watt Dengan dua kecepatan Nah kalau kita Mau buat adonan Yang cair Kayak martabak Risoles Pancake Gunakan yang ini ya bun Pengocoknya Tuh pengocok telur ya Jadi cepat dia ngembangnya Cepat nyampur Oke dia udah selesai Kita unboxing Choppernya Lanjut ini Saya mau unboxing Pakum Tangan Pakum portable gitu Sengaja Ini saya ambil Yang kecil ya bun Berguna banget Untuk taruh di mobil Untuk membersihkan Sudut-sudut sopa Membersihkan Sudut-sudut Laci Penyimpanan Karena sudut-sudutnya Itu kadang Susah dijangkau Debunya Susah ngeluarin Nah ini Berguna banget lah Kalau pakum Sekecil ini ya bun Pakum dari Mito Yang tadi kan Mito Chiba Yang ini Mito Mereka masih Satu grup ya bun Mito Chiba Mito Stain Kukwer Mob Queen Ada lagi nanti Break Untuk Pakum yang Gedeknya Nah itu Masih satu grup Ini dia Mito Mito VC100 Ya Sepia Dengan HEPA filter Pertama di Indonesia 2 in 1 Kita mau buka Dalamnya Dapat apa saja Seperti apa Penampakannya Nanti saya juga Mau cobain Siapa tahu Bunda di rumah Lagi nyari Pakum yang Kecil Portable Bisa dibawa Kemana aja Dan Sangat rekomen Untuk yang Alergi sama Debu Dia yang Apa Dalam tabungnya Nanti yang udah Kesedot gitu Dia gak bakalan keluar Jadi berguna banget Buat yang Alergi sama Debu ya bun Cocok banget Ini pakai Pakum VC100 Dari Mito Nah ini dia bun Penampakannya Dia bisa berdiri Seperti ini Penyimpanannya Cantik kayak Tabung botol gitu Ya kan bun Dan ini Untuk Apanya bun Penyedotnya gitu Bisa 2 2 model ya Nah ini dia Bisa dibuka Untuk kita pasangin Apanya tuh Penyedotnya Nah ini juga bisa dibuka Saat kita mau Membersihkan tabungnya Tabungnya ini 0,5 liter ya bun Lumayan lah Untuk Debu-debu Kecil Remah-remahan Makanan anak Cukup ya Ini memang Gunanya untuk Yang ringan-ringan Gitu ya bun Ngecasnya 2-3 jam Baterainya 2,500 mAh Kalau gak salah ya ini Nah dipasangin Kesini Kemudian tinggal Nyalain Dan kita cobain deh Nah kan Kalau sudut-sudut Sopa Gini Kadang banyak Debu ya bun Yang keselip Gak bisa kita Jangkau gitu Pakai sapu lidi Atau Kadang-kadang anak Makan Remahannya Jatuh kesini Debu Nah ini Guna banget Pakum PC100 Gini ya bun Dia kuat banget Menyedot Debu Atau remah-remahan Nah Kelihatan banget bun Daya Sedotnya itu kuat Dan yang Disedot juga Gak keluar lagi Jadi aman Untuk yang Penderita alergi Atau Hewan Ternak kita Ya kucing Kayak gitu ya bun Nah ini Suaranya juga Gak berisik Masih silen Gitu lah Suaranya ya bun Nah ini juga Bisa di Karpet Cuman nanti Kalau mau Butuh yang gede Kita ambil yang Merek break Nanti bun Ini Khusus yang kecil Rencananya Memang untuk Saya taruh di mobil Bawa-bawa Saat camping Gampang banget Bersih-bersih mobil Atau Membersihkan tempat tidur Kita udah punya tempat tidur Di mobil Guna banget lah Pakum kayak gini Portable kita cas Bisa dibawa kemana-mana Atau sekedar Untuk di rumah Juga bisa Membersihkan Yang dalam laci Mobil Sudut-sudut sopa Sudut tempat tidur Pokoknya yang Sulit dijangkau Dalam lemari Gitu ya bun Daya sedotnya Kuat banget Rekomen lah bun Pokoknya ini ya Dia ada dua warna Warna hitam sama putih Yang ini saya ambil Yang warna putih Suka aja warna putih Gak tau kenapa Suka bersih gitu ya bun Ya cantik Elegan Nah tuh Debu dan kotorannya Gak keluar lagi Nah ini Dibersihin sama pak suami ya Tuh bun Gampang banget Membersihannya Bisa dicuci juga ya bun Yang hepanya itu Nah ini dia Kita mau cas Biar nanti bisa disimpan ya Kapan mau pakai Masih ada baterainya gitu Ngecasnya 2-3 jam Batoknya kita pinjam punya HP aja ya Udah deh Kita cas dulu Lanjut ya Baking buat cemilan hari ini Bikin roti tawar Berapa lah mau ditawar Jadi pak suami request Minta roti Apa Tawar sama Serikaya Katanya gitu Pengen enak bun Gak tau lembut Saya pakai yang Pakai metode Yudani Waktu itu ya bun Punya nyambak Diana Cahya Diana Diana Cahya atau Cahya Diana Pokoknya itulah Saya dapat Resetnya di Youtube juga Terus ini Bikin serikaya juga sendiri Dari 500 ml Santan kental Tanpa air Sama 4 kuning telur Sama 500 gram Gula pasir Kasih pewarna Dimasak pakai api kecil Diaduk-aduk terus Biar enggak gosong Tambahkan 3 sendok Tepung Mezena Atau tapioca Nah ini dia bun Udah saya panggang Rotinya Saya enggak videoin Dari awal Karena udah Pernah bikin juga ya bun Atau lihat aja di Youtube Dan serikayanya juga Udah mateng Udah kental Seperti ini Tinggal didinginkan Simpan ke dalam Wadah Simpan di kulkas Atau di suhu ruang Rotinya juga udah mateng Alhamdulillah Baru dua kali bikin ya bun Roti tawarnya Suka banget Karena hasilnya tuh Lembut Enggak Kopong gitu Cocok dimakan Pakai serikaya Atau olesan coklat Seperti ini ya bun Diolesi Kasih selai yang banyak Rasanya mantep banget Masya Allah Kalau mau resepnya Nanti saya bisa bikinkan Video berikutnya ya bun Coba komen di bawah Kalau mau Nanti kita bikin ya Sekalian Saya terus-terus Belajar gitu ya bun Belajar sambil jalan Sekali Dua kali Mungkin belum bagus Hasilnya Yang ketiga Mungkin ya kan Karena bisa itu Karena terbiasa Ya kan bun Oke deh bun Terima kasih Sudah nonton video saya Sampai selesai Semoga videonya Bermanfaat Menginspirasi Mohon maaf Kalau ada kesalahan Ucapan Ataupun perbuatan Sampai ketemu Di video berikutnya Pamin undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah See you Bye bye Bye